Halo semuanya Kembali lagi di youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini aku mau bikin DIY Horden sendiri Horden? Hordeng? Gorden? Atau apalah itu kalian nyebutnya Aku mau bikin buat di rumah aku sendiri Kain yang aku pakai itu Kain kanvas Dan aku belinya di salah satu toko kain Yang ada di Jogja Jadi motifnya kaktus-kaktus gini Hal pertama yang aku lakukan adalah Mengukur ukuran jendela aku dulu Berapa Ini kainnya udah aku potongin Lebarnya segini nih Lebarnya cuma segini Tapi untuk satu jendela Nanti dikasih dua Lebarnya sekitar 75 cm Dan panjangnya aku pakai 160 cm Terus aku juga potongin kecil-kecil Segini segini Ini bakal jadi Yang buat gantungnya itu loh Paham gak maksud aku? Ini kan terjadi Horden nih Terus Ini kayak gini Nih Terus ntar Digantung gitu Ini ntar dimasukin ke Rel Hordennya tuh gini Gitu Paham gak? Itu deh ya pokoknya Nanti kalian nonton aja Ini tegak dijahit Gampang banget Karena polanya kan gak aneh-aneh ya Kalau Horden kan cuman Ya kayak cuman lurus aja Terus kamu bikin gantungannya Udah deh jadi Sebenernya bisa mesen Hordennya Cuman aku prefer bikin sendiri Karena kalau bikin sendiri Aku bisa nentuin Motifnya mau apa Karena kalau mesen Biasanya motifnya terlalu Ibu-ibu banget Atau terlalu formal banget Dan gak cute Gak aku banget aja gitu rasanya Oh iya buat kalian yang belum subscribe Ke channel ini Aku harap kalian subscribe dulu Buat dukung aku Biar channel ini berkembang Dan jangan lupa juga Untuk like Kalau kalian suka Dan kalian merasa terbantu Sama video ini Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman kalian Karena siapa tau Teman-teman kalian Butuh inspirasi Untuk mendekor rumah Itu aja Langsung aja kita ke video tutorialnya Sobat nonton Nah ini adalah Kain utama Hordennya Ukuran 75 cm Dikali 160 cm Lalu ada 4 kain kecil-kecil ini Jujur aku gak ngitung ukurannya Jadi aku kira-kira aja Terus aku juga potong kain Yang lebih besar Daripada yang 4 buah kain Yang diatasnya Itu nanti buat pengait Hordennya Nah kemudian Langkah yang harus dilakukan adalah Menjahit pinggiran kain utama Hordennya Biar benangnya gak keluar-keluar Dan lebih rapi Lalu 4 potongan kain yang kecil-kecil ini Dirapikan juga Menjadi sekecil ini Kemudian dikasih perekat Di bagian ujungnya Terus 4 kain itu Dijahit Di bagian ujung Kain Horden yang utama Dan jangan lupa juga Untuk memberi perekat Di Kain utama Gordonnya Nah nanti Hordennya Jadinya bakal Kayak gini Dia nempelnya Di perkat Satu sama lain Kayak gini Terus ketika Udah dimasukin Ke rel Hordennya Dia bakal Kayak gini Jadinya Jadinya kayak gini Nah ini udah jadi nih Hordennya Terima kasih Udah nonton video aku Yang kali ini Semoga Videonya berguna Buat kalian Jangan lupa Untuk follow aku Di instagram Di at asa kecil By the way Kalian liat Bental ini gak Ini adalah Produk dari Brand aku Brandnya Sampan mimpi Kalian bisa follow Di instagram Nanti aku taruh Instagramnya disini Kalian bisa custom Mau gambar apa aja Ini ceritanya Ilustrasi aku Dan dua sahabat aku Kalian langsung Kontakt aja nanti Ke nomor whatsappnya Oke I'll see you guys On my next video Bye Thanks for watching Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video